Sayang Nanti Kamu juga jangan lupa makan ya Iya, yaudah Kamu pergi, udah malam loh Oke sayang Kamu juga jangan Begadang ya Kalau gitu Aku mau bobok dulu ya I love you Siap Tuan Putri, love you too Dasar bucin Teleponan mulu kerjaannya Kenapa? Iri Bilang bos Eh Tapi iya ya Kok aku bisa bucin banget ya Aku jadi bingung Nah itu bisa dijelasin Dari kacamata sains Fenomena bucin itu Bisa dijelaskan Setidaknya terdapat Dua faktor di dalam tubuh manusia Yang bisa mengakibatkan seseorang Menjadi bucin Nah yang pertama Itu faktor kimia Otak manusia memang diprogram Untuk jatuh cinta Nah ketika jatuh cinta Hormon dopamin diproduksi secara masif Di dalam otak Jadi cinta itu akan terasa Candu seperti koken Jadi gak heran Kalau seseorang Lagi jatuh cinta Itu jadi bucin banget Semua hal yang dilakukan Akan terasa menyenangkan Dan menciptakan Kepuasan tersendiri Di dalam otaknya Wow Itu tadi ya Faktor kimia Yang kedua Itu ada faktor psikologi Nah tingkat keparahan Seseorang menjadi bucin Ditentukan oleh kondisi Psikologinya Semakin rendahnya harga diri Keadaan mental Serta emosionalnya Semakin besar juga Kemungkinannya orang itu Akan menjadi bucin Dan negatifnya banyak ya Salah satunya Bisa melukai mental Karena bucin itu Selalu bisa mencari Alasan pembenaran Atas keinginan Yang diminta oleh orang Yang dicintainya Dia tidak sadar Bahwa hal itu Lama-kelamaan Bisa membuat Perasaannya terluka Dan memperparah Kondisi psikologinya Di kemudian hari Wah Lumayan berbahaya juga ya Eh Tapi Kamu juga pernah bucin kan? Enggak lah Kalau seorang Zizi ya Itu gak pernah bucin Masa sih Gak pernah bucin Iya lah Bener Enak aja Emang pernah ngeliat aku bucin? Gak pernah lah ya Secara gitu Zizi itu Anti banget Sama yang namanya bucin Jadi tuh gak ada sejarahnya Tuh Zizi bucin Eh bentar-bentar Halo Ayang Kamu dimana? Ayang aku rindu tau Yeay Sama aja ternyata Rindu tau Terima kasih.